Halo guys jumpa lagi bersama WSS masa bercerita Apa kabar kalian semua hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus wanita yang ditemukan di dalam tong setelah 30 tahun menghilang Sebelum masuk ke detail ceritanya jangan lupa like and subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel kami dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya Pada musim panas tahun 1999 ada pria bernama Ronald Cohen bersiap untuk meninggalkan rumah lamanya di 67 Forest Drive Jericho New York Rumah itu telah ia tempati selama hampir satu dekade Tetapi ada satu benda yang selama bertahun-tahun ia selalu abaikan Benda tersebut ialah sebuah tong besar berkapasitas 55 galon yang tersimpan di sudut ruang bawah tanah Tong itu sangat berat guys dan sejak pertama kali menemukannya saat membeli rumah tersebut pada tahun 1990 Ia tak pernah merasa perlu untuk memindahkannya Apalagi ada label yang memperingatkan bahwa tong itu mungkin mengandung bawahan kimia berbahaya Namun ketika tiba saatnya untuk pindah Ronald mengutuskan untuk menyingkirkan tong tersebut Pada malam sebelum pindahan ia mengeluarkan tong itu dan menaruhnya di pinggir jalan Berharap ada layanan limbah kota akan mengambilnya Kesokan harinya Ronald terkejut saat menemukan catatan yang tertinggal di tong itu Layanan tersebut menolak untuk mengambilnya karena tong itu terlalu berat Ronald yang tidak ingin repot-repot lebih lama memutuskan untuk membuka tong tersebut dan mengeluarkan isinya Namun betapa terkejutnya saat ia membuka penutup tong tersebut Tercium bau busuk yang sangat menyengat Saat ia mengintik ke dalam sebuah pemandangan yang mengerikan menyapanya Ia melihat tangan manusia dan sebuah sepatu di dalam tong itu Singkat cerita Ronald segera menghubungi polisi yang saat itu tiba di lokasi dan membawa tong tersebut ke Departemen Forensik untuk diperiksa lebih lanjut Setelah diperiksa mereka menemukan bahwa tong itu berisi tubuh seorang wanita yang telah dibalut oleh kain berbentuk mumi secara alami Selain jasad, di dalam tong itu juga ditemukan buktiran plastir, bunga plastik, dan beberapa kertas yang rusak Dan sebuah buku alamat yang tertutupi oleh cairan hijau misterius di dasar tong Setelah dilakukan otopsi, terungkap bahwa wanita tersebut berusia antara 20 hingga 30 tahun dan berasal dari Hispanik Ia meninggal akibat pukulan keras di bagian belakang kepala Penemuan yang lebih mengejutkan lagi adalah Ketika pemeriksaan ronsa menunjukkan Ternyata guys, wanita ini sedang hamil 9 bulan saat meninggal Bahkan ditemukan janin berusia sekitar 9 bulan di perutnya Waduh berarti dia sedang mengandung atau hamil besar ya guys Dikit lagi dia harusnya melahirkan dan bertemu dengan anaknya Sekarang kita lanjut ya Di tubuhnya juga ditemukan 3 cincin dan sebuah liontin dengan tulisan Untuk Patrice dengan cinta dari Paman Pil Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan nomor seri yang mengarahkan mereka kepada perusahaan kimia yang memproduksi tong itu pada tahun 1965 Perusahaan itu membuat tong untuk Melrose Plastic Sebuah pabrik Pemilik yang memproduksi bunga plastik pemiliknya ialah Howard Elkins Yang menjadi titik fokus utama penyelidikan karena tong yang digunakan berasal dari perusahaannya Dengan bantuan teknologi inframerah polisi berhasil membaca beberapa bagian dari buku alamat yang rusak tersebut Pada salah satu halamannya ditemukan dua nama dengan nomor telepon salah satunya adalah Kathy Andrade Dan yang lainnya adalah nomornya Howard Elkins Yaitu pemilik Melrose Plastic sekaligus pemilik pertama rumah tempat tong itu ditemukan Singkat cerita polisi pun langsung menelpon Kathy Andrade yang langsung mengenali bahwa Mayat wanita tersebut mungkin adalah temannya guys yaitu Reina Marroquin yang telah hilang selama 3 dekade Nah sekarang gue mau bahas tentang background dari Reina Marroquin ya guys Jadi Reina Angelica Marroquin Lahir pada tanggal 2 Desember 1941 di El Salvador Tidak banyak informasi tentang kehidupan Reina di negara asalnya Tetapi yang diketahui adalah bahwa pada bulan Agustus 1966 Ia meninggalkan El Salvador setelah perceraiannya Saat itu ia ingin memulai semuanya dari awal di tempat yang baru Dan untuk itu ia memilih kota New York karena ia berkata kepada ibunya bahwa Reina ingin meraih impiannya di Amerika Setelah tiba di New York dia langsung pergi ke Manhattan dan menemukan tempat tinggal di panti asuan untuk wanita Dan juga ia mendaftar untuk kelas bahasa Inggris dan kemudian ia bekerja di pabrik plastik yang bernama Melrose Plastic Selama Reina tinggal di Amerika ia selalu nih guys mengirim surat kepada keluarganya untuk memberitahu mereka tentang kehidupannya di Amerika Serikat Namun mendadak surat-surat itu berhenti pada tahun 1969 Sehingga keluarganya mengira bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi kepadanya Karena itu mereka memutuskan untuk melaporkan hilangnya Reina kepada pihak berwenang di negara mereka Dan bahkan keluarga dari Reina memasang iklan di surat kabar El Salvador yang membicarakan hilangnya Reina di New York Sayangnya meskipun keluarga telah berupaya keras Kasus Reina Marokin masih ada di arsip orang hilang selama 30 tahun Katie, sahabatnya Reina mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Reina adalah teman baik dan bertemu di kelas bahasa Inggris Menurutnya Reina itu adalah orang yang paling menawan yang pernah ditemuinya dengan kepribadian yang sangat cantik Reina selalu bercerita tentang keluarganya dan betapa ia menyukai kota New York Reina juga memberitahu keluarganya bahwa Reina bekerja di pabrik bunga plastik yang disebutkan di atas Dan setelah beberapa bulan ternyata Reina hamil guys Jadi dia pindah dari rumah asuk ke sebuah apartemen di New Jersey yang dirawat oleh ayah dari putra yang dikandungnya Sayangnya Reina tidak pernah memberitahukan siapa identitas lelaki tersebut Reina hanya bercerita kepada Katie bahwa saat itu lelaki tersebut adalah lelaki yang telah memiliki 3 orang anak dan memiliki istri yang sah Si pria ini guys menjanjikan bahwa ia akan meninggalkan istri dan keluarganya dan hidup bersama Reina Berarti dia harus menikahi Reina dan bertanggung jawab atas anak yang dikandung Reina Namun janji itu tak pernah terwujud Reina pun akhirnya hamil dan pada suatu hari yang fatal Ia menelpon istri dari pria tersebut untuk mengungkap perselingkuhan mereka Jadi sebenarnya Reina ini adalah pelakor ya guys Tak lama setelah itu Reina langsung menelpon Katie dan dalam keadaan panik Ia berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan besar Dengan memberitahukan semuanya kepada istri dari kasih gelapnya itu Dan ia sangat takut bahwa kekasih gelapnya tersebut akan menghabisinya Karena telah membocorkan rahasianya kepada istri sahnya Katie sebagai temannya mencoba menenangkannya nih guys Tetapi Reina yakin bahwa hidupnya adalah bahaya Setelah percakapan itu Katie merasa khawatir dan memutuskan untuk mengunjungi apartemennya Reina Ketika tiba di sana ia mendapati pintu apartemen terbuka dan makanan yang masih panas di dapur Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Reina Katie akhirnya menunggu berjam-jam namun Reina tak kunjung tiba Merasa ada sesuatu yang janggal Katie pun akhirnya melapor kepada polisi Tapi sayangnya mereka menolak laporan hilang karena Katie bukan anggota keluarga Reina Sejak saat itu Reina pun hilang tanpa jejak Keluarga Reina di El Salvador juga kebingungan ketika surat-surat dari Reina tiba-tiba berhenti datang Mereka mencoba melacak keberadaannya tetapi pencarian itu tidak juga membuahkan hasil Kasus Reina tetap menjadi misteri selama 30 tahun Sampai penemuan mengerikan di ruang bawah tanah rumah Ronald Cohen Polisi akhirnya menghubungi Howard Elkins yang kini tinggal di Florida bersama keluarganya setelah pensiun Pada saat dia diawancarai Howard awalnya bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang tong tersebut Namun seiring berjalannya waktu ia mulai mengakui bahwa ia dulu pernah berselingkuh dengan seorang karyawan di perusahaannya Tapi ia mengaku tidak mengingat namanya ataupun wajahnya Lalu polisi langsung memenanyakan tentang hilangnya Reina dong Howard langsung menolak memberikan jawaban yang jelas Singkat cerita saat polisi meminta sampel DNA untuk dicocokkan dengan janin yang ditemukan di tubuh Reina Howard langsung menolak dengan tegas Ia juga meminta polisi untuk meninggalkan rumahnya sebelum istrinya pulang Hal itu menunjukkan ketakutannya akan terbongkarnya rahasia kelam Yang telah ia sembunyikan rapat-rapat selama bertahun-tahun Anehnya tak lama setelah polisi pergi Howard Elkins mengambil keputusan yang sangat fatal Ia pergi ke Walmart lalu membeli senapan dan beberapa jam kemudian Ia ditemukan tewas di dalam mobilnya setelah butuh diri Anak laki-lakinya menemukan jasadnya di garasi Setelah kematiannya Howard polisi langsung gercep nih guys Mengambil sampel darah dari tubuh dan membandingkannya dengan DNA janin yang ditemukan di tubuh Reina Dan hasilnya sudah dipastikan bahwa Howard Elkins adalah ayah dari bayi yang digandung oleh Reina Polisi pun yakin bahwa pada hari hilangnya Reina Howard membawanya ke pabriknya Menghabisinya dan menyembunyikan tubuhnya di dalam tong sebelum menyimpannya di ruang bawah tanah Rencana Howard awalnya adalah membuang tong itu ke laut Tapi tak pernah terwujud karena beratnya yang luar biasa Sehingga ia meninggalkan tong tersebut di rumah yang kemudian dijualnya kepada pemilik baru Jadi dia menjual rumah baru bersama mayat Jadi selama ini si Ronald Cohen tadi tinggal bersama seorang mayat atau seorang mumi yang berada di dalam tong guys Serem banget gak tuh Setelah 30 tahun kebenaran tentang hilangnya Reina Marokuin akhirnya terungkap Keluarganya yang sudah lama berduka dan putus asa akhirnya mendapat jawaban Ibu Reina yang saat itu berusia 95 tahun Mengatakan bahwa ia sering bermimpi tentang anaknya yang terperangkap di suatu tempat Seakan firasatnya membuktikan hal yang benar Reina akhirnya dapat dimangkamkan dengan layak di tanah kelahirannya di El Salvador Tidak lama setelah pemakaman putrinya Sa ibu pun menyusul putrinya guys Hal itu menunjukkan seolah-olah setelah sekian lama menunggu Ia kini bisa tenang Meski Reina telah tiada bagi keluarganya ia akan selalu dikenal Dan kisah tragisnya akan terus menjadi peringatan tentang bahayanya Kepercayaan yang salah dan rahasia yang mematikan Jadi itulah guys kasus dari wanita yang ditemukan di dalam tong selama 30 tahun Bagaimana menurut kalian kasus ini? Silahkan komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton kasus ini Mohon maaf jika ada salah adalah penyebutan nama korban, nama kota, dan nama tersangka Sampai jumpa di kasus selanjutnya Assalamualaikum